Seorang guru di SD Negeri Gunung Kidul, Yogyakarta, ditangkap Satres Krim Polres Gunung Kidul karena melakukan penipuan kasus investasi Trading Crypto Exchange. Tak tanggung-tanggung, tersangka berhasil menipu para korbannya hingga nilai 8,9 miliar rupiah. Modus pelaku adalah dengan melakukan penipuan investasi yang menjanjikan keuntungan 5% dari modal yang diinvestasikan setiap minggunya. AP Guru Sekolah Dasar Desa Banjarjo Tanjung Sari Gunung Kidul ini hanya tertunduk lesu saat diamankan Polres Gunung Kidul, Yogyakarta. AP ditangkap, usai kedapatan melakukan penipuan investasi bodong jenis Crypto. Tak tanggung-tanggung, total kerugian korban mencapai 8,9 miliar rupiah. Modus pelaku menjanjikan korban mendapatkan keuntungan 5% dari jumlah yang diinvestasikan selama seminggu sekali, jumlah uang investasinya akan kembali dalam jangka waktu 6 bulan. Namun waktu berlalu keuntungan investasi yang dijanjikan tak kunjung cair. Pelaku mengaku sudah menjalankan aksinya sejak tahun 2021 dan menjerat 87 korban. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari lembaran transfer puluhan korban, kontrak kerja dengan aplikasi investasi kripto, serta telepon gengkam. Pelaku dijerat Undang-Undang Penipuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sementara satu peserta, nanti akan dilakukan lebih lama lebih lama. Ancamannya adalah 6 tahun, 9 tahun, dan dendam 1 miliar. Warga diminta untuk berhati-hati dalam menginvestasikan uang, serta tidak mudah percaya dengan iming-iming manis yang menjanjikan keuntungan investasi besar dalam waktu singkat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, AY News melaporkan.